Hai teman-teman, selamat datang kembali di Langkah Terarah. Aku senang banget bisa ketemu kalian lagi di sini. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang banyak dari kita hadapi, yaitu hubungan jarak jauh atau LDR. Apakah kalian sedang atau pernah menjalani LDR? Kalau iya, video ini buat kalian. LDR bisa menjadi tantangan tersendiri bagi pasangan. Jarak yang memisahkan bisa membuat kita merasa rindu, kesepian, dan kadang khawatir tentang masa depan hubungan. Tapi tenang, semua itu bisa diatasi dengan cara yang tepat. Nah, di video ini, aku akan berbagi 10 tips yang bisa membantu menjaga hubungan LDR kalian tetap kuat dan harmonis. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Langkah Terarah. Yuk, kita mulai! Tip pertama, komunikasi yang efektif. Ini adalah kunci utama dalam LDR. Pastikan kalian selalu terbuka dan jujur satu sama lain. Jangan takut untuk membicarakan perasaan dan harapan kalian. Video call, pesan teks, atau bahkan surat cinta bisa jadi cara yang bagus untuk tetap terhubung. Cobalah untuk menjedwalkan waktu khusus setiap hari atau minggu untuk berbicara satu sama lain. Misalnya, setiap malam sebelum tidur, kalian bisa melakukan video call untuk menceritakan bagaimana hari kalian berjalan. Selain itu, kirimkan pesan sepanjang hari untuk menunjukkan bahwa kalian selalu memikirkan satu sama lain. Hal kecil seperti mengirimkan foto dari kegiatan sehari-hari atau menulis pesan singkat, aku rindu kamu, bisa membuat pasangan merasa dihargai dan dicintai. Tip kedua, atur jadwal kunjungan. Jika memungkinkan, rencanakan waktu untuk bertemu secara langsung. Ini akan memberikan kalian sesuatu yang bisa dinantikan dan bisa membantu menguatkan hubungan. Misalnya, kalian bisa merencanakan kunjungan setiap beberapa bulan sekali. Buatlah rencana perjalanan yang detail agar kalian bisa menikmati waktu bersama tanpa harus memikirkan hal-hal kecil. Saat bertemu, manfaatkan waktu sebaik mungkin dengan melakukan kegiatan yang kalian sukai bersama, seperti makan di restoran favorit, menonton film, atau bahkan hanya berjalan-jalan di taman. Kunjungan langsung ini akan memberikan dorongan emosional yang kuat dan membantu mengatasi kerinduan yang dirasakan. Tip ketiga, gunakan teknologi untuk tetap terhubung. Ada banyak aplikasi yang bisa membantu kalian merasa lebih dekat, seperti aplikasi chat, video call, atau bahkan game online yang bisa kalian mainkan bersama. Contohnya, kalian bisa menggunakan aplikasi seperti Zoom, Skype, atau FaceTime untuk melakukan video call secara rutin. Selain itu, ada banyak game online yang bisa dimainkan bersama, seperti Among Us, Minecraft, atau bahkan game trivia. Kalian juga bisa menonton film atau serial secara bersamaan dengan menggunakan fitur Watch Party di platform streaming seperti Netflix. Ini akan membuat kalian merasa lebih dekat meskipun berada di tempat yang berbeda. Tip keempat, buat rencana masa depan bersama. Diskusikan tujuan kalian sebagai pasangan dan rencanakan langkah-langkah untuk mencapainya. Ini akan memberikan rasa aman dan komitmen dalam hubungan kalian. Misalnya, bicarakan tentang kapan kalian berencana untuk tinggal bersama atau menikah. Buatlah rencana jangka panjang yang mencakup langkah-langkah kecil yang dapat kalian ambil sekarang untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan memiliki visi yang sama tentang masa depan, kalian akan merasa lebih terhubung dan termotivasi untuk melewati tantangan yang ada. Tip kelima, lakukan aktivitas bersama secara virtual. Menonton film bersama, memasak resep yang sama, atau bahkan berolahraga bersama bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk tetap terhubung. Contohnya, kalian bisa memilih film yang ingin ditonton bersama dan menontonnya pada waktu yang sama sambil melakukan video call. Atau, kalian bisa mencari resep baru dan mencoba memasaknya bersama melalui video call. Kalian juga bisa mengikuti kelas olahraga online bersama, seperti yoga atau zumba. Aktivitas-aktivitas ini akan membuat kalian merasa seperti sedang menghabiskan waktu bersama meskipun secara fisik terpisah. Tip keenam, jangan lupa untuk memberikan kejutan. Kirimkan hadiah kecil atau surat cinta untuk menunjukkan bahwa kalian memikirkan pasangan kalian. Hal-hal kecil seperti ini bisa sangat berarti. Misalnya, kalian bisa mengirimkan paket kejutan yang berisi barang-barang favorit pasangan kalian, seperti coklat, buku, atau parfum kesukaan mereka. Atau, kalian bisa menulis surat cinta dan mengirimkannya melalui pos. Kejutan-kejutan kecil ini akan membuat pasangan merasa dihargai dan diingat, serta membantu menguatkan ikatan emosional kalian. Tip ketujuh, jaga kepercayaan satu sama lain. Kepercayaan adalah fondasi dari setiap hubungan, terutama dalam LDR. Hindari prasangka buruk dan selalu berkomunikasi secara terbuka. Selalu beritahu pasangan tentang apa yang kalian lakukan dan dengan siapa kalian bergaul. Jika ada sesuatu yang mengganggu kalian, bicarakanlah dengan pasangan secara terbuka dan jujur. Jangan biarkan ketidakpercayaan merusak hubungan kalian. Ingat, kepercayaan dibangun dengan waktu dan konsistensi. Tip kedelapan, dukung hobi dan minat pasangan. Mengetahui bahwa kalian mendukung satu sama lain dalam hal-hal yang kalian sukai bisa membuat hubungan semakin erat. Misalnya, jika pasangan kalian suka bermain musik, dukung mereka dengan menonton penampilan mereka secara virtual atau bahkan belajar memainkan alat musik bersama. Jika pasangan suka menulis, kalian bisa membaca dan memberikan feedback pada tulisan mereka. Dukung dan hargai minat dan hobi pasangan kalian untuk menunjukkan bahwa kalian peduli dan menghargai mereka. Tip kesembilan, jangan terlalu bergantung. Pastikan kalian juga memiliki waktu untuk diri sendiri dan kegiatan pribadi. Ini penting untuk keseimbangan dan kesehatan mental kalian. Pastikan kalian tetap menjalani hobi dan kegiatan yang kalian nikmati sendiri. Ini akan membantu kalian merasa lebih seimbang dan tidak terlalu bergantung pada pasangan. Ketika kalian merasa bahagia dan puas dengan diri sendiri, kalian akan membawa energi positif ke dalam hubungan kalian. Dan tip terakhir, tetap positif dan sabar. LDR memang penuh tantangan, tapi dengan sikap positif dan kesabaran, kalian pasti bisa melewatinya. Ingat bahwa setiap usaha yang kalian lakukan adalah untuk masa depan yang lebih baik bersama. Fokuslah pada hal-hal positif dalam hubungan kalian dan jangan biarkan hal-hal kecil merusak suasana. Jika kalian merasa frustrasi atau sedih, bicarakan dengan pasangan dan carilah solusi bersama. Dengan sikap positif dan kesabaran, kalian bisa melewati semua tantangan dan menjaga hubungan tetap kuat. Terima kasih sudah menonton video ini. Menjalani hubungan jarak jauh memang tidak mudah, tapi dengan komunikasi yang baik, perencanaan yang matang, dan saling mendukung satu sama lain, kalian pasti bisa melewati setiap tantangan yang ada. Ingat, setiap usaha yang kalian lakukan adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik bersama pasangan kalian. LDR bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah perjalanan yang bisa memperkuat ikatan kalian jika dijalani dengan penuh kesabaran dan cinta. Jadi, tetaplah semangat dan jangan pernah ragu untuk mengungkapkan perasaan dan keinginan kalian. Percayalah bahwa jarak hanyalah sementara, dan suatu hari nanti kalian akan bisa bersama tanpa ada yang memisahkan. Jika kalian merasa rindu, ingatlah bahwa setiap momen yang kalian lewati adalah langkah menuju kebersamaan yang lebih dekat. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian jika kalian merasa video ini bermanfaat. Dan tentu saja, jangan lupa untuk subscribe channel Langkah Terarah, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten inspiratif dan informatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jaga hubungan kalian dengan baik.